Selamat malam untuk kita semua, salam, salam sejahtera Pertama-tama tentunya kami bersyukur dan merasa bangga atas participan Berkenaan malam ini bisa hadir dalam rangkaian bulan Kusnur Yang sejatinya dilaksanakan bulan Desember Tapi ada proses teknis kita kemudian mengambil posisi di bulan Januari Yang kedua, rasa bangga kami bahwa kecintaan kita terhadap Kusnur Hari ini kita implementasikan dalam bentuk kesilaturan rahmi Lintas komunitas, lintas agama Artinya tidak ada batas di antara kita Atau yang kemudian itulah yang diperjuangkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid Atau yang terkenal, yang sering tidak sabar Atau yang akrab, yang tom, namanya Kusnur Bapak-Ibu sekalian Tidak mau berpanjang lebar bahwa pentingnya Kusnur telah menerankan apa yang telah beliau perjuangkan Hari ini tugas kita bersama adalah melanjutkan apa yang telah beliau perjuangkan Kedepan kita mungkin perlu mengembangkan apa-apa saja yang menjadi perjuangan Kusnur Itu terrealisasi di lingkung kita baik lokal maupun diingkat personal Harapan itu menjadi harapan kita bersama dan insya Allah itu bisa terwujud Dalam rangkaian soliditas dan solidaritas kita bersama Minta maaf tanpa harus menyapa satu persatu Tapi insya Allah dan demi Allah rasa ta'zim kami kepada bantuku sekalian Dalam rangkaian indah ini Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Sekian Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat dari kami dan selamat malam Allahumma salli wa sallim Ala seyyidina muhammad Wa ala alim seyyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tokoh Yahudi kita Untuk bisa berada di tempat Dan Pak Kaya Haji Ahmad Rajabi Ini ikut Ini santri itu memang kelakuan yang begitu Barangkaya ikutnya kita Kita berikan tempat tangan kepada tokoh-tokoh kita Yang berada di tempat Untuk kita kampis bareng-bareng Terima kasih untuk kesempatan Sebelum lanjut Sudah dikerima Jadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Kondiswa Astiastu Alpohol wilayah Salam Jadi terima kasih Yang akan saya berikan Untuk teman-teman yang Kada di sini Bisa saya katakan Ini seniwa-seniwa yang dulu di depan Saya tidak sebutkan Ini satu-satu Karena tidak menikah Terima kasih Terima kasih saya diminta testimonian Yang pertama Saya ini pendeta Tetapi Saya termasuk pengakuin Daripada Tokoh seorang masjid Jadi Jadi kalau kita Di Kristian Yang mengabungi beliau Bagaimana Tetapi faktanya Dari kalangan sendiri Bukan ada yang Maka maki-maki beliau Saya akan menyanyikan Karena undang-undang kita itu Yang mau jadi presiden Harus sehat Jasmani Dan Nah kita sama-sama tahu Bahwa secara jasmani Seorang bus ini Punya kekurangan Tetapi yang luar biasa Sejarah mencapai Bahwa undang-undang pun Bisa dilanggar Untuk seorang bus dur Harus di Jadi tepuk tangan Jadi Ini sangat Luar biasa Dan apa yang disempatkan Bukum COVID Bahwa Bus dur Di Bapak Pulau Risma Itu Bukan hanya Indonesia Yang tahu Tapi seluruh dunia Tahu bahwa Para bus dur Adalah Berjuang Masalah Yang terpengar Bahkan Seingat saya Untuk Kalangan Kumpul Susana Sampai Gaya Beliau Karena apa Di era beliau Kumpucu Ini diakuin Jadi Agama Dan Apa yang dilakukan Kusul ini Kenapa Beliau itu Sampai Sudah meninggal Kita-kita Ada disini Untuk Karena Karena Waktu saya Pertiga Waktu beliau Masih hidup Bahkan Pernyataan Pernyataan Beliau Bahkan Bukan Hanya Agama Bahkan Ada Agama Musa Yang Dua Menurut Setelah Saya Terlalu Yang Suka Dia Hidup Perjalanan Beliau Baru Akhirnya Saya Mengutif Beliau Ini Kenapa Fenomena Kalau Beliau Bicara Waktu Dia Masih Hidup Jadi Ketua NU Dan Sejauh Jadi HCR Itu Umum Juga Beliau Tetapi Ada Perkataan Perkataan Beliau Ada Prediksi Prediksi Beliau Terjadi Bahkan Sudah Beliau Meninggal Jadi Ini Manusia Yang Sangat Luar biasa Bahkan Kalau Kita Dengar Tentang Sudur Kita Ingat Apa Yang Sudur Bilang Itu Ada Tuhan Repot Kita Tahu Persis Bagaimana Di Istana Sedang Ramen Beliau Keluar Kelana Pendek Itu Dia Televisi Nyonya Apa Biar Saya Jadi Seperti Masyarakat Penyataan Sudur Yang Saya Ingat Bah Tuhan Itu Tidak Usah Dibela Karena Dia Maha Segala Kalian Jadi Yang Dibela Itu Kalian Termasih Ini Kan Perkatan Perkatan Beliau Yang Menggambarkan Siapa Beliau Di Tengah Keterbatasan Ising Bahkan Timur Guyonan Seperti Ini Bahwa Waktu Beliau Menjawab Presiden Banyak Yang Suruh Mundur Ada Toko Nasional Yang Dibela Begini Kalian Mau Suruh Saya Mundur Maju Aja Susah Kalau Kalian Suruh Saya Mundur Jadi Ini Menggambarkan Bagaimana Seorang Bus Menjadi Fenomenal Menjadi Bahan Acuan Menjadi Bahan Untuk Melunjuk Saya Membayangkan Begini Seorang Bus Setiap Yang Dia Waporkan Pernyataan Sering Mendapat Parlawanan Resistening Tapi Beliau Tidak Mengangkat Itu Musuh Dia Enjoy Saja Bahkan Dia Katakan Begitu Aja Kore Jadi Hal Hal Yang Seperti Ini Yang Membuat Kita Melihat Indonesia Sekarang Ini Tampak Mengurangi Rasa Hormat Saya Untuk Kalian Musuh Yang Lain Saya Kadang Berfikir Gini Saya Berarti Gini Saya Berfikir Gini Ini Negara Kita Yang 270 Juta Lebih Paduk Nama Rampah Ini Ada 7500 Ada 1340 Ada 870 Bahasa Lokal Ada 300 Jatnis Lalu Ada Gustur Di Sama Yang Memang Secara Resonal Sampai Saya Berhujing Tanda Dari Gustur Sanatam Biso Alo Biso Bal En 10 Ya Gargi Sama Is Salatam Biso As A inim At ela Selamat menikmati 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 oleh komunitas khususnya, komunitas kustulian yang ada di Sulawesi Utara dan lebih khusus lagi keluarga besar Al-Hikam yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih Bu Gil, sahabat saya dan juga teman-teman saya termasuk Umum Rusli, ada Umum Ade, ada banyak sekali yang terlibat di dalam gerakan cinta damai Sulawesi Utara yang kami sama-sama dirikan ya, sejak tahun 2016 lalu, ketika Al-Hikam, ayah dari Bung Palfin masih hidup dan kita bikin acara besar waktu itu dan sempat mengembangkan Indonesia. Ya, dengan para musik-musik Kasida, ya, dengan lagu-lagu yang memang cukup kontroversial ya, bukan reaksi yang cukup keras terutama dari kalangan muslim sendiri, tapi saya kira itu pengalaman intervei, pengalaman lintas iman yang kita bangun dan tetap kita kelihara di Tanah Minahasa di bumi Sulawesi Utara ini. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang saya kasihi dan hormati, mungkin kalau bilang singkat agak panjang sedikit, gak apa-apa ya. Nah, karena saya mau bercerita pengalaman saya bagaimana saya mulai berkenalan dengan pemikiran-pemikiran para tokoh inkalektual muslim secara khusus pemikiran Gusjur. Saya lahir dan besar di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang homogen. Lahir di Kota Palu, besar di Jumintik, ya, homogen secara etnis maupun agama tentunya. Dan saya studi di Jawa, Jakarta, Jogja, dan belakangan saya juga sempat studi di Mesir, di Cairo. Setahun kira-kira dan saya pernah menunjungi Universitas Al-Azhar di sana dan beberapa tempat-tempat di mana itu menjadi ikon kejayaan muslim di masa lalu khususnya dari dinasti Bani yang mendidikan Al-Azhar itu Fatimiyah. Fatimiyah, Fatimiyah sebetulnya Syia, ya, Fatimiyah, ya, tapi kemudian berkembang suni, ya, di sana. Dan kedua, saya, ini testimoni pribadi, personal, saya betul pendeta sekolah teologi, tapi saya mengambil studi sejak S1, S1, yaitu studi Islam. Saya menulis skripsi, menulis kesis, dokter tapi tidak selesai, tapi mengembangkan pemikiran-pemikiran Islam yang bagi saya sangat membantu dalam rangka mengembangkan pendidikan multikultural dan juga pluralisme di Indonesia. Sejak S1, saya studi di SDT Jakarta, itu sekolah tinggi teologi, dan ketika saya menulis skripsi, saya pertama-tama berkunjung ke UIN sekarang, Syarifi Dayatula, dan bertemu langsung dengan rektor pada waktu itu, Pak Harun Nasution. Saya senang sekali pemikiran Pak Harun Nasution, karena dia mengembangkan pemikiran-pemikiran dari aliran teologi Islam mutasilah, yang sangat menekankan peran rasio dibandingkan dengan aliran Asyariah, walaupun saya tahu Asyariah kemudian diadopsi oleh Ahlul Sunnah wa Jammah, tapi juga dengan maturidia, kalau tidak salah. Kalau bicara teologi Islam, memang saya senang sekali, karena saya tertarik dengan pemikiran-pemikiran yang rasional dari aliran Islam ini. Nah, setelah itu, saya kembali ke Minah Hasan dari Pendeta Gemim, tapi kemudian saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Persekutuan gereja-gereja di Indonesia, atau kita kenal dengan nama PGI, itu ada satu kegiatan yang sampai sekarang tetap dilaksanakan, namanya Seminar Agama Agama. Nah, itu mulai tahun 80-an. Nah, di Seminar Agama-agama inilah saya bertemu dengan Gus Dur. Gus Dur, Janur, termasuk, aduh siapa yang mengenang Pancar Masin itu yang pernah menjadi medsesnek? Johan Effendi. Saya, dari sekian banyak tokoh, pasti ada yang favorit ya. Pasti itu bentuk Gus Dur dan Pak Johan Effendi yang sangat segerhana. Walaupun dia dicap, Ahmadiyah, dan macam-macam ya, label yang diberikan kepada dia, tapi menurut saya Gus Dur dan Johan Effendi, saya tidak hanya kabun, tapi bagi saya mereka adalah role model. karena itu saya mau memberikan catatan saya malam hari ini ketika kita mengenal Gus Dur, dia tidak sekedar pejuang kemanusiaan, dan membelah hak-hak minoritas, terutama kelompok yang termarginalkan. Tapi dia adalah role model dan inspirator bagi saya. karena apa? Dia pelintas batas. Dia sang pelintas batas. Saya teringat bahkan teori dari Fritz Schoen, seorang ahli agama-agama, kalau tidak salah kemudian dia mengalap. Saya melihat Gus Dur, memandukan antara apa yang disebut oleh Fritz Schoen, sebagai yang eksoterik dengan yang esoterik. Eksoterik itu lebih menekankan pada agama sebagai institusi dan pada simbol-simbol keagamaan. Tapi yang esoterik lebih kepada apa yang para kalangan sufi mengatakan hakikat. Atau tarikat. Jadi syariat itu hanya jalan menuju pada hakikat. Atau siapa Pak Ahmad Rajafi itu seorang tokoh sufi yang kemudian dihakimi dan membunuh. Al-Halax, ungkapan Al-Halax adalah anak Al-Haq. Dan banyak orang di masa itu tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Al-Halax. Masya Allah. Dalam bahasa Jawa yang kemudian diadopsi oleh Sheikh Siti Jenar itu disebut kaula menungkan lupus kusni. Jadi ketika seseorang sampai pada bingkat hakikat atau arikat yang dia alami itu adalah menyatu dengan Allah. saya sempat jadi dosen ibu, tapi sekarang karena konflik mungkin saya keluar dan menjadi aktivis dan karena itu ada di tengah-tengah ibu bapak semua. Sebenarnya bukan maksud mengajar ya, tapi saya mau merefresh ulang. wawasan saya, pemikiran saya tentang Islam dan saya akan sampai pada pemikiran puskur. supaya tidak terlalu panjang langsung aja ya, mungkin nanti ambil waktu lain. Nah, saya studi SDG tapi tidak kelak, dan saya fokus dan melakukan riset terutama kepada beberapa tokoh intelektual muslim yang berbicara tentang konsep civil society. Nah, saya tertarik sekali karena sejak 90-an ketika Soeharto mulai mendekat pada kelompok Islam Hijau atau Izmi ya, Izmi pada waktu itu yang memang pas naik daun, justru justru melawan arus itu dan membentuk apa yang dinamakan forum demokrasi atau for them. Dan bagi saya itu suatu keberanian yang luar biasa. Ini PMI Metro udah gak bahas ini kayaknya ya? Nanti kalau saya dimintakan lalu juga sering mereka minta saya, tapi lebih banyak ke apa? Isu gender. Isu feminis, padahal saya pertama tambah justru lebih konsen pada studi Islam. Nah, ketika Soeharto mendekat pada kelompok Islam tertentu yang memperkuat justru kekuasaannya, justru malah membentuk apa yang dikenal dengan nama for them. Dan itu lintas iman. Beberapa tokoh di luar muslim itu terlibat aktif, termasuk tokoh-tokoh Kristen pada waktu itu. Nah, tapi kemudian justru mendapatkan tentu resistensi yang sangat besar apalagi dari penguasa otoritarian. Waktu itu Soeharto dan kroni-kroni orang kebarunya. Tapi bagi saya, perjuangan Gusdur, kalau orang mengenal era kejatuhan Soeharto Lenser dari singkasananya itu, karena lebih banyak katanya pengaruh dari Amin Rais sebagai tokoh reformator, bagi saya Gusdur tokoh reformator. Karena Gusdur walaupun tidak muncul di panggung mahasiswa ketika itu, kampanye-kampanye besar dan Amin Rais masuk ke bodium itu. Tapi Gusdur justru sejak awal menjadi penentang pemerintahan yang totalitas dikumpulkan oleh Soeharto dan Resim Orde Barunya. Nah, kenapa saya tertarik pada pemikiran-pemikiran Gusdur, khususnya tentang civil society. Bagi saya Gusdur mencoba mengangkat konsep civil society, itu memang agak berbeda dengan Carnur. Kalau Carnur mengadopsi apa yang kita kenal dengan masyarakat Madani, ya Gusdur tidak justru. Gusdur mengadopsi istilah civil society yang datang dari Barat. Tapi apa yang khas di situ adalah dia mencoba memaknai konsep civil society dari perspektifnya sebagai seorang Indonesia yang Muslim. Dan di situ kekhasan dan kontribusi Gusdur memaknai konsep civil society sebagai seorang Indonesia yang Muslim. Nah, karena itu kita mengenal istilah Gusdur primumisasi Islam. Ya, di masa-masa itu ya. Dan itu mungkin yang sekarang dikembangkan oleh para tokoh-tokoh Islam moderat dengan istilah Islam nusantara. Ya, ya, ya. Apapun agama kita, kita harus beragam di tanah di mana kita hidup dan dihidupi. Ya, bukan diadopsi dari luar. Bukan hanya Muslim tapi Kristen pun. Bagi saya yang kita hidup dan dihidupi di mana kita ada di sini. Ya, bukan datang dari luar. Ya, dan kita harus mengembangkan Islam yang ramah ya. Ya, Islam yang plural. Ya. 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 Terlalu wajar ya. Sudah saya wajar. Nah, jadi bagi saya, Gusdur itu seorang inspirator. Ya. Seorang role model dan melintas batas. Dia ketika melintasi batas-batas primordialistik. Apakah itu agama, etnis, ras, tetapi juga patas-patas gender ya. Saya ingat karena ketika... Siapa itu yang goyang? Goyang bawa? Nge-bawa. Ingur. Ada kasus ketika dia tampil dengan goyangannya yang aduh hai, muncullah si raja dangdut dan mencoba apa ya. Tapi itu betul-betul tersolimi. Ya. Ya. Inur. Tapi siapa yang goyang dia? Dia datang kepada Gusdur. Ya. Padahal Romani Ramad itu raja dangdut dan mengklaim bahwa dangdut itu adalah awalnya comberan, tapi kemudian dia yang angkat. Dan karena itu dia mengklaim dia sebagai raja dangdut. Sementara Inur menjadi kok melerot itu. Ya. Dia menjadi seorang penyanyi dangdut dalam masyarakat bawah. Dan Gusdur ada tampil berbelah dia. Dan bagi saya Gusdur seorang perintas batas. Termasuk membela hak-hak kaum perempuan. Dan karena itu saya tidak hanya sekedar menggabungi Gusdur. Tapi bagi saya Gusdur adalah role model. Adalah inspiratot. Dan karena itu spirit Gusdur itulah yang harus kita hidupi. Termasuk saya hidupi sebagai mana saya seorang Kristen. Karena bagi Gusdur saya melihat ketika dia melampoli batas-batas primordial. Termasuk sekat-sekat simbolik termasuk agama. Tapi kemudian ada istilah passing over, coming back. Jadi istilah dia melintasi itu. Dan lagi menjadi diri sendiri. Sebagai seorang Indonesia yang muslim. Dan bagi saya mestinya kita juga berada dalam posisi seperti itu. Menjadi pelintas batas. Kita menimba ilmu pengetahuan. Termasuk ilmu keagamaan. Dari manapun. Agama apapun. Kemudian kita balik lagi. Menjadi diri sendiri. Sebagai seorang tentu. Tidak bisa lepas dari identitas agama kita. Dari identitas ras dan etis kita. Dan dari identitas gender kita. Tapi kemudian kita menjadi pejuang dan pembela kemanusiaan. Dan sejati. Dan kita akan Gusdur adalah pejuang dan pembela kemanusiaan. Agama Gusdur bagi saya agama kemanusiaan. Saya kira itu. Beberapa catatan saya di malam hari ini. Dalam mengenang Gusdur dan pemikiran-pemikiran. Serta kontribusinya bagi kehidupan IPA sekarang ini. Terima kasih. Gusdur dan pembela kemanusiaan. Siapapun yang menyelamatkan satu jiwa. Sama dengan menyelamatkan seluruh isi dunia. Ini adalah sebuah ayat. Tidak ada tiga ayat. Yang berbunyi sama di dalam Talmud. Saya tahu ada bunyi juga yang sama di dalam Quran. Saya takut salah memutih. Nanti kalau salah. Tapi Gusdur ini adalah seorang yang sangat dekat dengan ayat ini menurut saya. Beliau datang ke kalangan minoritas. Dari beberapa kalangan minoritas yang didekati oleh Almarhum. Itu yang paling ramai itu dekat dengan kalangan kami. Siapa yang tidak kenal? Alhamdul Gusdur. Antek Sionis. Antek Yahudi. Antek Israel. Pokoknya semua. Yang paling heboh itu. Dan memang kami tidak bisa menjaga bahwa beliau itu sangat dekat. Saking dekatnya. Beliau itu mendapat medali penghargaan paling tinggi. Medal of Valor dari Simon Wiesenthal. Orang non-Yahudi yang paling-paling-paling luar biasa melindungi Yahudi. Dia mendapatkan di Amerika waktu itu penghargaan ini. Karena beliau mempunyai organisasi ya kalau tidak salah. Itu namanya LIPS. S itu untuk liberation apa. Itu untuk memerangi para penjangkal Holocaust. Jadi waktu itu heboh-hebohnya Presiden Iran. Ahmadinejad. Menyangkal tentang adanya Holocaust. Bahwa orang Yahudi tidak pernah dibantai yang dalam juta itu. Dan ini di ibarat kacang. Laris di Indonesia. Termasuknya negara-negara muslim. Karena memang dengan sikap anti Yahudi dan di Israel yang sangat tinggi. Gustur tampil memerangi konsep penyangkalan Holocaust ini. Kalau saya yang menyangkal wajar. Keluarga umat saya 30 orang lebih tidak pulang. Di akuntansi tidak pulang sampai saat ini. Tapi itu sudah kejadian berapa puluh tahun lalu. Tapi ini memang terjadi. Dan Gustur satu-satunya orang Indonesia yang punya hati. Punya empati terhadap orang Yahudi. Sehingga sampai beliau waktu itu melakukan adanya konvensi anti Holocaust di bayi pada saat itu. Di undang ada Rabi. Dan ada beberapa dari pemuka agama Hindu dari India waktu itu diundang oleh Ahmad Musdur. Bicara soal anti Holocaust atau genosida. Genosida itu tidak bisa dibenarkan. Mau kepada orang Yahudi, orang Kristen, orang Muslim itu tidak boleh. Genosida atau pembantaian. Pembantaian yang didasarkan oleh kebencian. Kalau kita mau memerangi, ada namanya antisemit. Gustur itu seorang ulama yang tampil memerangi antisemit, anti Yahudi. Namanya anti Yahudi, Islamfobia, anti Kristen itu semua harus diperahi. Tidak boleh ada kebencian terhadap suatu agama atau bangsa apapun. Itu dasar, itu hak asasi manusia. Dan Gustur tampil, dia tidak double standard. Ada orang double standard. Kalau sama Yahudi, dia kutub. Nanti kalau sama bangsa lain, dia melah. Itu banyak orang double standard. Coba kita lihat demo. Misalnya ada demo penyerangan kegasa. Itu rame di jalan. Tapi kalau ada penyerangan ke Yaman, tidak ada yang turun. Padahal sama-sama korbannya ada kecil. Ada yang pernah demo pemerintah surya? Tidak ada. Padahal korbannya ada kecil juga. Jadi kadang orang suka dapet standar. Dan Gustur, almarhum ini tampil apa adanya. Bahwa siapapun itu, namanya korban masyarakat sipil, tidak boleh ditjustifikasi, dibedahakan. Siapapun, mau orang Palestina, orang Islam, Gustur tampil. Bahwa dia memerangi konflik itu dengan cara yang berbeda. Saya tampil di sini bukan untuk membahas konflik itu. Tetapi saya mau mengenal bagaimana almarhum ini punya sudut pandang yang berbeda. Ijinkan saya mengutip perkataan dari beliau. Dalam waktu dia menerima penghargaan itu, dia mengatakan, daripada memandang Israel dan Yahudi melalui mensa kebencian dan kekerasan agama yang dipolitisasi, kita harus membantu populasi muslim tidak hanya di Palestina, tapi di seluruh dunia Arab. Kita harus bangkit untuk melakukan pemahaman Islam yang sangat spiritual dan toleran. Dan pemahaman yang humanistik, sikap terhadap konflik Israel dan Palestina. Itu kata Presiden Wahid saat itu. Nah, dari mana munculnya rasa cinta Gustur terhadap manus Yahudi atau orang Yahudi? Banyak di buku-buku kita lihat bahwa beliau punya teman dulu di Iran. Seorang Yahudi yang menjadi sahabatnya. Jadi disitu kita kenal bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Itu lumrah, orang membenci segala satu yang dia tidak kenal, dia tidak pahami. Tapi begitu anda kenal, punya teman orang Kristen, punya teman orang pembucu, punya teman orang Yahudi, dari situ anda kenal maka kecurigaan itu hilang. Dari kecurigaan, lama-lama kebencian pun hilang. Apa yang mau anda menci? Kalau anda sudah kenal. Tapi kalau anda tidak kenal, unsur membenci dan curiga itu tinggi. Dan Gustur bisa kenal orang Yahudi karena dia belajar di Mesir waktu itu dia rasa. Dia punya teman orang Yahudi di Iran saat itu. Jadi ini bicara tentang pergaulan. Dan satu hal yang paling saya kenal dari beliau, saya pernah bertemu itu setelah reformasi tahun 2000-an. Tapi yang bertemu secara langsung ya. Tapi yang saya kenal itu bagaimana beliau menyatakan bersedia untuk meresmikan sinagoga di Manago tahun 2002. Jadi setelah beliau itu waktu itu diturunkan secara paksa, beliau itu ingin meresmikan sinagoga yang ada di Jalan Garuda. Jadi waktu itu, meskipun beliau sudah tidak fleksinya, tapi pas Manfred sudah datang tiga hari memeriksa tempat. Dari Ketua Gubernur semua sudah datang membersihkan apa semua, dicek semua untuk acara. Sayangnya pagi-pagi itu beliau sakit. Dalam perjalanan airport untuk ke Manago, itu berbelok ke rumah sakit Cipto waktu itu. Padahal semua orang sudah ada di Manago. Ada dari waktu itu, ada orang-orang Yahudi ada dari Jakarta. Ada orang Israel, teman-teman justru dari Israel yang sudah membuka di Manago. Tapi sayangnya beliau tidak jadi datang waktu itu. Dan memang yang anda menggugel berita ini tidak akan anda temukan, karena memang berita ini tidak di-publish waktu itu. Ini untuk Kalani sendiri saja. Tapi memang kalau kita mengenal, bahwa beliau ini memang satu-satunya orang Indonesia yang paling dekat dengan orang Yahudi. Saya katakan orang Yahudi, karena orang Yahudi ada di mana saja, bukan cuma di Israel. Kalau bicara Israel itu bicara politik, ya kan? Tapi kalau bicara etnis atau agama Yahudi itu ada di mana saja, termasuk di Manago. Jadi kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau hal yang masih dicurigain tentang Yahudi, silahkan. Anda bertanya, kalau Anda bisa ketemu orang Yahudi, Anda bertanya apapun. Segala hal yang justru bilang itu, kebencian itu akan hilang secara perlahan. Dan ini yang memang diterapkan oleh beliau. Dan saya bersyukur bahwa setelah masa itu, dia menanggalkan suatu pemahaman di mana ada harapan untuk etnis Yahudi di Indonesia. Bahwa akhirnya kita lihat sendiri, keluarga besar NU mempunyai sikap yang sangat positif setelah itu terhadap orang Yahudi yang ada di Indonesia. Kalau terhadap konflik Israel itu urusan politik, saya tidak akan masuk ke situ. Tapi kalau kita bicara Yahudi, ya kita bicara sama-sama warga Indonesia, warga negara Indonesia yang ingin memenuhkan agama sesuai dengan keyakinannya sendiri. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Sehingga memang apa yang beliau lakukan itu benar-benar seorang pejuang kemanusiaan. Dan karena beliau seorang ulama, dia menunjukkan bagaimana seharusnya seorang ulama itu bersikap terhadap para kalangan minoritas. Kita masuk di masa-masa sukar sekarang, kita masuk masa-masa yang sangat sensitif saat ini. Dan kami dari kelompok Yahudi mau bersyukur masih ada kelompok Gus Durian, kelompok NU yang masih menjaga. Menjaga bagaimana mahuah dari almarhum bahwa seharusnya kita harus hidup bersama-sama. Kukua itu benar-benar dijaga bukan hanya antara Islamnya, tapi secara insania dengan kelompok non-muslim. Sehingga bisa dibilang bahwa penerus-penerus Gus Durian ini akan selalu bersikap toleran sesuai dengan ajaran agama. Agama apapun pasti mengenjarkan kita untuk toleran, tinggal tergantung gurunya siapa. Karena kita diciptakan ini semua yakin bahwa Tuhan bisa menciptakan satu dunia ini. Agamanya sama, sukunya sama, tapi Tuhan tidak melakukan itu karena Dia ingin semua kita saling bergaul. Satu sama lain tanpa tadi Ibu Pendeta bilang, tanpa melupakan dasar kita, jadi diri kita. Atau bisa dibilang tidak keluar dari akhidat dalam kita bergaul. Sehingga dalam hal-hal seperti ini, ini yang perlu kita lakukan terus dan saya bersyukur Gus Durian Yuman Adul sangat tetap positif dan menerima kami apa adanya. Dan semoga dengan peringatan ini akan lahir Gus Dur-Gus Dur ke depan. Insya Allah. Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton